Hai, selamat pagi, good morning, Luli Cengenja, jumpa lagi di channel saya, Puspoenda, yang berisi tentang Seni, budaya, tari, dance, cerita tradisi, sastra, kegulitan, dan dalam kekambilan yang lain Nah, kali ini kita akan bahas tentang tari tradisi Kita akan belajar mulai gerak tari tradisi, khususnya tari tradisi jauh Tapi, sebelum kita menari, usahakan, biasakan, untuk melemaskan otot-otot tubuh Atau biasanya disebut dengan otot tubuh Otot tubuh ini, fungsinya, selain membuat otot kita lakukan, juga akan membuat gerak yang akan kita lakukan Benar, sesuai dengan keharusannya Biasanya, geraknya itu biasanya gerak maknawi, jadi gerak yang mengandungan Nah, bagaimana kelanjutan lain itu Jadi, kita akan bahas lebih banyak lagi Tapi, jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Oh iya, jangan lupa nanti komen Jika ada yang ini ditanyakan atau didiskusikan Kita mulai Untuk peragaan gerak nanti, saya akan dibantu oleh Amira Kita akan bahas tentang gerak jari tangan besar melalui untuk gerak tari jauh Ada beberapa gerak dasar penjadian dalam tari jauh Yang pertama adalah ngerayung Ngerayung itu empat jari disejarkan Nah, empat jari disejarkan seperti ini Kemudian ibu jarinya dilekatkan masuk Ini biasanya dipakai untuk tari-tari jawa Baik gaya Surakarta maupun gaya Jakarta Di jawa timur pun juga memakai ini Ngerayung atau disebut juga dengan meruji Itu nanti ada buah tepatnya bisa disetikkan Ini untuk tidak diamkan Nanti bisa digerakkan ke gerak yang mana pun Tapi ini disebut dengan ngerayung Kemudian, yang kedua Gerak jauh tangan besar Boyo-mangap Baju mangap Baju mangap Nah, seperti ini Jarinya tempat rapat Kemudian ibu jarinya disendirikan Tahu dari samping Memang seperti buaya yang sedang mengangal Jadi ibu jarinya Ini disebut dengan boyo-mangap Kemudian yang ketiga Gerak jauh timuran Nyandi Nyandi itu adalah Tiga jari yang masuk Nah, kemudian Hanya jari pelunjuk yang berdiri Seperti ini Tiga jari masuk Disapukan dengan jari Seperti ini Ini kalau dari samping Ini kalau dari depan Ini disebut dengan nyandi Nyandi Biasanya gerak jauh timuran Kemudian Yang ketiga adalah Nyempret 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 Bukan nyempur Nyempret Ini juga jauh timuran Jauh timuran Untuk Biasanya gerak-gerak halus Jadi Jari terlunjuk Disatukan dengan ibu jari Ketiga Jarinya Semuanya Di posisi Lurus di diri Nah, ini kalau dari samping Ini kalau dari Kemudian Nyempret Kalau tadi nyempret Sekarang nyempurret Kalau nyempurret Jari tengahnya Ditepuk Disatukan dengan ibu jari Kemudian jari yang lain Cenderung akan lurus Dan jari terlunjuk akan lurus Yang ini punya suaya Nah, seperti ini Namanya Nyempurret Berikutnya adalah Nyiting Jari tengah Disatukan dengan ibu jari Dan jari yang lain Membentuk lingkaran Walaupun tidak menyatu Dan menyatu cuma ibu jari dan jari Ini disebut dengan Nyiting Berikutnya adalah Pulau 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 itu kalau kita silau Nah Kita silauin Seperti ini Biasanya di atas alis Jadi di atas mata Kalau pulau pulau disini salah Pulau pulau disini juga salah Jadi Kita bayangkan Kita sedang silau Jari tengahnya agak Ungur Semua jari naik ke atas Namanya Pulau pulau Kemudian Tawing Biasanya Pulau pulau dan Tawing Tawing itu Sama seperti Ngeji tadi Jarinya Ketaknya ada di Soping telinga Biasanya Ngegungan Antara ulang-ulang Dan Tawing Nah Itu Tawingnya Kemudian Yang terakhir Setelah Semuanya Bisa dilaksanakan Ada Untuk gerak gagahan Yang namanya Ngepel Ngepel itu Sama dengan Kita mudenggan Ngepel Ngepel Jari Jarinya Menutup Keselah jari Nah Ini namanya Ngepel Biasanya Untuk Tidak Bukan rugas Ya Tapi ya Seperti itu Bentuk 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 ada episode yang berikutnya jadi jangan lupa pandemi terus channel kita dan lain-lain supaya kita akan mulai terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi